Kita kali ini akan belajar memisahkan tangan dan kaki kita Melalui latihan-latihan yang ada di buku ini Kita pilih nomor 12 ya Nomor 11 deh Nomor 11 ini seperti ini saya mainin dulu ya Kalau teman-teman ingin mengikuti apa yang saya ajarkan dan bisa melihat ini Karena pasti tidak kelihatan kan Teman-teman bisa beli buku ini 1 juta drum grip dan lihat di nomor 11 Atau teman-teman bisa membeli e-book saya Kebetulan saya sudah membuat e-book dan berkeluar E-book itu apa? E-book adalah buku elektronik yang teman-teman bisa masukkan ke dalam Handphone, ke dalam laptop, PC, tablet, seperti ini kira-kira Dimana disini saya ada gambar Ada gambar not baloknya Terus kemudian ada videonya Saya menjelaskan gimana cara memainkannya Kemudian ada audionya Audionya itu untuk menjelaskan seberapa cepat kalian perlu memainkannya Misalnya tadi ketukan nomor 10 Ketukan nomor 10 Saya menjelaskan videonya Misalnya contoh videonya kayak gini Ada saya memainkan drum disini Jadi teman-teman akan bisa Buat teman-teman yang tidak punya drum di rumah Menurut saya tidak masalah Karena teman-teman dengan video ini yang bisa dimasukkan ke handphone kalian Kalian buka handphonenya terus kemudian kalian sewa studio musik satu jam di kota kalian Terus kemudian pelajari gitu Oh gitu Mainkan ikutin aja persis baru kemudian teman-teman akan bisa gitu loh Oke kemudian audionya Audionya itu untuk kita tahu sampai dimana Ini misalnya ketukan nomor 10 11 kalau disini kalau di buku saya itu nomor 10 Karena saya tidak samakan karena Ada beberapa yang saya comot Yang saya pikir bagus Saya masukkan ke situ Yang enggak Yang enggak Nah jadi teman-teman bisa memainkan secepat itu Baru kemudian Apa ya Sehingga teman-teman akan bisa Nah ada 42 ketukan yang saya berikan di situ Dan kemudian saya menjelaskan juga Gimana cara menggabungkannya Sehingga nanti kalau digabungkan Teman-teman akan bisa melatih sekitar 1681 ketukan Kalau teman-teman sudah melatih sebanyak itu Tentunya nanti ketika teman-teman mendengarkan lagu-lagu Misalnya apa gitu Itu banyak lagu-lagu yang menggunakan ketukan Teman-teman akan langsung bisa mainkannya Karena sudah melatih disini Terus apa lagi misalnya Jadi teman-teman akan bisa gitu loh Karena teman-teman sudah berlatih dari e-book saya yang berisi ketukan-tukan dasar gitu Dan kemudian teman-teman nanti Apa ya Tidak harus belajarin lagu satu persatu Oh ya satu hal yang ingin saya sedikit luruskan Bahwa kalau kita di drum itu kita tidak bilangnya kunci drum Kunci drum lagunya Noah itu apa Atau chord drum lagunya Noah itu apa Karena kalau teman-teman menyebut kunci drum Ini yang namanya kunci drum Ini kunci drum untuk menyetem drum Ini Eh kunci drum Lu mana Nih kunci drum Jadi bukan kunci drum Tapi ketukan drum Ketukan drum itu adalah yang ini Seperti tadi Oke dan teman-teman buat teman-teman yang memang sudah bukan pemula lagi Tapi ingin belajar lebih lanjut Juga teman-teman bisa ikutan di grup facebook saya Grup khusus Detail informasinya ada di bagian bawah Sama juga Pokoknya informasi-informasi itu saya cantamkan Bisa berikan link di bawah Sehingga teman-teman tinggal klik Dan langsung ke blog saya Menjelaskan grup khusus itu seperti apa Oke tadi kita mau masuk ke nomor 11 ya Saya jadi lupa materinya Duk-duk Tak-duk-duk-duk Tak-duk-duk-duk Ini caranya adalah Ada 4 hi-hat yang akan 4 buah pukulan yang kita mainkan di hi-hat Tapi stabil dia 1, 2, 3, 4 Oke Kemudian di hi-hat yang pertama Itu kita mainkan bass drumnya 2 kali Jadi gini Terus di hi-hat kedua Kita gak ngapa-ngapain Hi-hatnya aja Terus di hi-hat ketiga Kita akan memainkannya bareng dengan snare drum Dan di hi-hat yang keempat Itu kita akan memainkan hi-hatnya aja Bareng dengan bass drum Jadi kalau saya ulang lagi Saya ulang lagi Saya ulang-ulang Diulang lagi Diulang lagi Diulang terus-menerus Nah enaknya kalau teman-teman bisa belajar note balok Di e-book saya juga saya menjelaskan mengenai pelajaran note balok Jadi kalau teman-teman bertanya note balok drum itu seperti apa di e-book ini Karena teman-teman disitu saya jelaskan Kalau teman-teman mengerti note balok Itu akan gampang Karena teman-teman akan Misalnya Teman-teman kidal nih Kidal berarti hi-hatnya bisa dimainkan di tangan kiri Berarti tangan kanan dipindah ke Snerdump Jadi gini Suaranya sama aja kan Yang jelas tangan-tangannya tangan yang pindah Yang tadinya ini dimainkan dengan tangan kanan Kemudian Menjadi dimainkan jadi tangan kiri Gitu aja sih Jadi Enaknya kalau kita belajar dari Dari Mengerti note balok Kita akan mudah gitu Tau juga ketika kita ingin Mengingat Kemarin tuh ketukannya tuh gimana ya Duduk-detak atau Duduk-detak Ya kan Kalau kita bisa baca Oh kemarin ternyata Duduk-detak gitu Jadi kita akan bisa tau Nah kalau begitu Saran saya buat teman-teman yang lagi nonton ini Kalau teman-teman ingin maju Jangan cuma ditonton Tapi Dilatih juga Karena kalau cuma ditonton Ini adalah satu keterampilan yang harus teman-teman latih Kalau nggak dilatih Teman-teman cuma ngebuang-buang waktu teman-teman Dan ngebuang-buang Kuota internet teman-teman Tanpa teman-teman akan menjadi bagus Jadi Kalau Harus Harus bukan kalau lagi Harus Videonya didownload Masukin ke handphone Yang nggak punya studio musik Sewa studio musik Video yang udah ada di handphone Tonton Pelajarin Latih Sehingga teman-teman akan bisa memainkannya Oke Beli e-book saya Dan sampai ketemu lagi di video Saya selanjutnya Salam ramai Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati